Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Lisa Primasari dengan NIM 1925-11557 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kuala Keparodifarmasi Disini saya akan mempersantasekan tentang obat yang bekerja pada NSIM yaitu obat Neostigmen Neostigmen digunakan untuk mengobati penyakit Nistenia grafis Nistenia grafis merupakan penyakit autoimun yang ditanda dengan kelemahan muskular akibat gangguan transmisi neutromuskular Penyakit ini jarang terjadi tetapi dapat menyebabkan gangguan kualitas hidup dan prognosis yang buruk Diagnosis MG dapat ditegakkan apabila memenuhi kriteria diagnosis melalui Satu, anamnesis serta pemeriksaan fisik berupa kelemahan otot yang tidak berhubungan dengan kelemahan umum Seperti gangguan gerak bola mata, potosis, diplopia, kelemahan otot faring, dan kelemahan ekstremitas Yang kedua, pemeriksaan menunjang neurofisiologi Yaitu tes elektrofisiologi, tes neurostigmen, dan serologi Patofisiologi Patofisiologi nistenia grafis adalah melalui mekanisme autoimun pada neuromuskular rejection Gejala-gejala yang khas pada nistenia grafis diketahui berasal dari kegagalan efektivitas transmisi neuromuskular pada post-synapse Penurunan jumlah reseptor dan aktivitas kompetitif dari anti-ACHR Antibodi menyebabkan impusensi amplitude potensial post-synapse yang menginvestosi otot Serta 20% pasien dengan general minstenia grafis menunjukkan seronegatif pada deteksi ACHR Akan tetapi 30% dari pasien tersebut menunjukkan autoantibodi terhadap MUSK MUSK berperan penting dalam diferensiasi dan perkembangan post-synapse dan mengelompokkan ACHR ACHR protein antibodi dapat ditemukan pada lebih dari 85% pasien dengan general minstenia dan 60% pasien dengan minstenia okular Gejala memuncul apabila jumlah ACHR berkurang kira-kira 30% dari normal Kemudian transmisi neuromuskular bisa terjadi dalam beberapa cara Yaitu 1. Antibodi yang memblokade reseptor terhadap acetylcholine Gagal berikatan serum IgG Pasien MG menyebabkan peningkatan degradasi ACHR yang disebabkan oleh kapasitas antibody Untuk bereaksi silang dengan reseptor Yang ketiga, antibody menyebabkan jalur penghancur melalui aktivitas komplement pada lipatan post-synapse Transmisi yang terhambat ini kemudian berujung pada penurunan kekuatan kontraksi otot Defisiensi pertama kali terkenal pada otot okular dan otot gerinial Karena otot-otot ini lain dipakai secara aktif dan berkepanjangan selang memiliki jumlah ACHR yang paling sedikit perut Reaksi sistem imun Destruksi komplement dimediasi oleh aktifasi fragment C3-C9 dan kompleks yang menyerang membran Target utama serangan komplement adalah permukaan sel post-synapse Komplement melisis membran sel post-synapse karena adanya difisiensi pada kontrol protein Produksi autoantibody pada mistenia grafis juga melebatkan sel T dependen dengan destruksi antigen pada tubuh Sel CD4+, T helper adalah ACHR spesifik sangat krusial dalam aktivasi sel B untuk mensintesis IGG autoantibody Reseptor sel T helper merespon antigen yang telah diproses oleh APC yang asosiasinya terhadap MHC Molekul kelas 2 Epitop subunit alpha pada ACHR sangat mudah dikenal sel T sehingga reaksi imunitas yang saling kait mengait dengan cepat terjadi Sitokin juga berperan dalam patok fisiologi mistenia grafis Sitokin yang disekrasikan CD4+, telah distimulasi antigen memediasi komunikasi intrasekuler Dengan berakibat para reaksi lokal dan sistematik sistem imun Mistenia grafis melibatkan aktivasi TH1 dan TH2 Sitokin yang dikeluarkan TH1 berupa interferon gamma, interleukin 2, dan tumor enosterine factor atau ETNF Yang bersifat pro-inflammatory TH2 memproduksi sitokin seperti interleukin 4 dan interleukin 10 yang bersifat anti-inflammasi Kelainan pada timus Hiperplasi limpofolikuler neonoplastik pada modula timus terjadi pada 65% atau lebih khusus mistenia grafis Sedangkan tumor timus terjadi pada 10-15% pasien Persentase ini menunjukkan adanya hubungan antara organ timus dan terjadi mistenia grafis Secara struktural, kelainan pada timus mengakibatkan kelainan pada motor in the plate Luas permukaan membran posinaptik mengalami reduksi dan sinepline clip terkesan melebar tanpa adanya alterasi jumlah dan ukuran vesikel Presineps serta jumlah Neotromostheter acetylcholine Neostigmen Obat Neostigmen larut dalam air suatu senyawa terionisasi yang secara reversible menghambat enzim acetylcholine Neostigmen biasanya digunakan untuk mengobati penyakit mistenia grafis Untuk lebih mengenal Neostigmen dapat dilihat gambarnya Dia itu semacam cairan injeksi Karena dia itu ada dalam bentuk penyakit obat Neostigmen ini ada dalam bentuk tablet dan ada yang bentuk injeksi Atau suntikan Bagaimana mekanisme kerjanya? Mekanisme kerja dari obat ini yaitu obat ini bekerja dengan cara mencegah pemecahan acetylcholine Dan memperpanjang kerja dari esel tilcholine Neostigmen menghambat kerja dari esim acetylcholine sterase Acetylcholine menstimulasi satu tipe reseptor muskarinik Ketika reseptor muskarinik distimulasi yang dapat menyebabkan efek membuat kontraksi pada otot Reseptor muskarinik adalah acetylcholine yang dilepaskan pada terminal sarap serabut parasimpatis pasca gaklion Bekerja pada reseptor muskarinik dan dapat diblok secara selektif oleh atropin Masa kerja dari obat ini yaitu 2-4 jam Obat ini diberikan melalui suntikan baik ke pembuluh darah, otot, dan juga di bawah kulit Ada pun efek samping dari penggunaan obat ini yaitu muka menjadi merah, sakit kepala, batuk, mual, gatal-gatal, kesulitan bernafas, sakit tenggorokan, sulit tidur, dan muntah Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh